Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjung Pinang mencatat kasus kekerasan terhadap anak di Tanjung Pinang mencapai 69 kasus. Lebih dari 50 persen merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Ragam upaya terus dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas DP3APM Tanjung Pinang dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satunya yakni memperluas informasi dalam bentuk sosialisasi secara langsung melalui forum RT RW di setiap kelurahan yang ada di Tanjung Pinang. Hal ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada setiap keluarga. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Rustam mengatakan, Sejak Januari hingga September 2022, kekerasan anak di Tanjung Pinang mencapai 69 kasus. Dari 69 kasus yang terdata, lebih dari 50 persen anak mayoritas menjadi korban kekerasan dalam bentuk seksual. Sedangkan kasus kekerasan terhadap perempuan sampai bulan September mencapai 29 kasus. Kita memberikan edukasi, karena kan yang usah mengawasi yang langsung ini kan keluarga. Jadi bagaimana kita edukasi ke keluarga supaya menjadi keluarga yang senantiasa harmonis ya. Senantiasa bisa mengawasi pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya. DP3 APM juga telah membentuk 36 pos perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di setiap kelurahan di Tanjung Pinang, yang terdiri dari 18 pos kelurahan dan 18 pos RW. Selain itu, masyarakat juga dapat mendatangi langsung kantor UPTD PPA DP3 APM, atau membuat laporan langsung secara online melalui aplikasi Cikdare. Hasan Digo TV News melaporkan.